Terutamanya di Korea Selatan dan juga New York ini kelihatannya yang sama adalah sama-sama pakai jaket tebal. Betul. Karena lagi di musim dingin. Nah itu tadi cerita dari Dewa ya di Seoul. Kemudian kita bergeser ke Amerika. Ini ada di New York, ada Randy di sana. Randy, Times Square ini memang jadi salah satu tujuan dia untuk merayakan malam tahun baru. Karena rame-nya itu pasti akan terasa. Nah gimana nih? Masih jelang, masih 12 jam lagi. Tapi kelihatan euforianya rame ya. Boleh diceritain Randy. Gimana di sana? Polen dan Saudara Kampas TV. Kalau tadi saya Dewa di Korea Selatan melakorkan sudah lewat dan masuk tahun baru. Di New York City masih tahun lama. Karena kita masih 12 jam lagi untuk menuju pergantian tahun 2024. Dan sekarang saya di pusat Manhattan di Midtown. Yakni di kawasan Times Square. Meskipun masih lama tahun barunya. Tapi Anda bisa lihat belakang saya rame-nya luar biasa. Ini semua pelancong. Tidak cuma pelancong domestik. Tapi juga pelancong mancanegara. Diproyeksikan ada 64 juta pelancong yang datang ke New York City pada tahun 2024. Jadi puncak-puncaknya adalah akhir tahun baru ini, Valen. Yang perlu diketahui adalah New York City ini kan selalu menjadi, selalu diromantisasi ya. Sebagai sebuah lokasi desainasi wisata ketika Natal dan juga tahun baru. Tapi yang juga gak kalah menarik adalah sekarang ini New York City lagi mahal-mahalnya. Bahkan dirualkan sebagai kota termahal di Amerika Serikat dan kota termahal nomor 3 di dunia setelah Zurich dan Singapura. Kalau mau datang ke sini, khususnya ketika tahun baru, rata-rata harga hotelnya per malam 5 juta rupiah. Dan ini bukan hotel berbintang, tapi hotel reguler yang mungkin gak ada bintangnya dan gak ada sarapannya, Valen. Jadi orang-orang yang ke sini tetap datang ke sini. Kenapa? Karena mereka ingin datang ke New York dan merasakan sendiri Natal dan tahun barunya seperti apa. Nah, yang juga menjadi hal yang menarik adalah pengamanan yang sempat ekstra ketat. Anda bisa saksikan di belakang saya ini rame luar biasa, turis-turis, mumpul di sini semuanya. Dan setidaknya ada dua mobil van NYP di sana. Saya kasih lihat ke sebelah sana. Can we have the camera fan out to this way, please? Di sini adalah sebenarnya akses ke Times Square. Ya, nanti malam ada ball drops dan juga ada aksi atraksi konser ya. Ada floor ride dan juga berbagai musisi Amerika lainnya. Tapi aksesnya sudah di blokade. Jadi hanya ada beberapa jalur masuk saja. Jadi ada rakyat yang seharus terlalu lintas kalau misalnya 1 tahun baru dimonas, boleh di Times Square. Dan Anda bisa saksikan, Saudara FNP TV, ada banyak banget NYPD sudah bersiaga di sini. Ada ribuan petugas kepolisian dan FBI yang sudah disiagakan oleh pemerintah kota New York. Oke, baik. Sudah nggak sabar ya. Rasa-rasanya pengen nyusul Randy ke Times Square, tapi kelihatannya waktu nggak memungkinkan. Tapi mungkin lain waktu, kami akan nyusul ke sana. Semoga ya. Semoga dari jenis. Terima kasih atas laporan Anda, Randy, dan sebelumnya ada juga Dewa. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jaketnya harus dikencangin lagi biar nggak masuk angin. Setelahnya kalau di Indonesia, penyakitnya gitu ya. Oke, sampai jumpa lain waktu, teman-teman. Selamat sambut tahun baru dan selamat tahun baru buat Dewa. Bye!